selamat datang kembali bersama saya Teddy Aci dari Swat Channel ya pada malam hari ini saya akan membahas beberapa koin yaitu saya open dulu suara musiknya ini ya tentang pemilihan suara tarik ya ini merupakan materi khusus sebenarnya juga saya selalu buat live itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya masuk atau keluhan-keluhan teman-teman yang masuk ke channel saya atau masuk ke jalur pribadi ya jalur pribadi saya lewat WhatsApp atau inbox di akun YouTube saya akun eh bisa ya ya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ada beberapa yang sudah komen sebenarnya sebelum saya live on sudah komen duluan ya ya ada Pak Irfan ada Pak Alia Pozina ya terima kasih ya teman-teman memilih suara tarik ya ini eh hal yang sangat baik sebenarnya sangat luar biasa ketika ada yang menanyakan ke saya tentang suara tarik bagaimana bagaimana bisa tahu bahwa suara tarik itu adalah suara yang bagus bagaimana bisa mencara menilainya dan memang ini sebenarnya hal yang sangat gampang-gampang susah juga ya tapi saya mau jelaskan dulu tentang suara tarik mungkin ada yang sudah paham banget ada juga yang masih awam tentang suara tarik khususnya teman-teman pemula ya teman-teman pemula ini mungkin masih awam tentang suara tarik saya sebenarnya sudah jelaskan di beberapa tutorial saya sebelumnya secara khusus bahkan sudah pernah saya saya sampaikan tentang suara tarik tapi tidak apa-apa saya refresh kembali mungkin teman-teman sudah tahu ya tidak masalah ya kalau saya sampaikan ulang karena ini mengikut penjelasan buat teman-teman yang belum paham ya belum mengerti tentang suara tarik ya suara tarik ini sebenarnya salah satu inovasi dikembangkan oleh pegiat-pegiat ya yang pelaku-pelakulah petani walet yang memang aktif di media sosial dan mengembangkan inovasi nah suara tarik ini sebenarnya suara tarik ini dikembangkan mungkin menurut ke pengetahuan saya itu sekitar ya lima tahun belum sampai lima tahun lalu secara khusus ya secara khusus dikembangkan belum belum sampai lima tahun yang lalu dia mulai berkembang ini sekitar tahun 2000 mulai populernya 2016-17 gitu populernya suara tarik maksudnya suara tarik itu sudah diaplikasikan hanya suara yang secara khusus hanya untuk digunakan untuk tarik ya suara yang khusus hanya untuk tarik itu sepengetahuan saya itu populer mulai tahun 2016-17 lah itu jadi belum lima tahun sebenarnya populernya suara tarik ini trik dengan suara tarik yang berbeda dengan suara panggil jadi suara tarik ini sebenarnya suatu inovasi ini dikembangkan oleh pemain-pemain walet untuk lebih memaksimalkan gedung khususnya gedung-gedung yang melakukan trik rotasi suara dengan melakukan trik rotasi suara secara berkala ya dikembangkan karena dengan melakukan rotasi suara panggil rotasi suara itu rotasi suara itu artinya rotasi suara panggil ya dengan merotasi suara panggil itu tidak merubah suara tarik sehingga dikembangkan suara tarik khusus nah suara tarik ini sebenarnya adalah suara yang bagus sih sebenarnya untuk juga bagus untuk sebagai suara panggil itu pasti suara yang bagus juga suara panggil yang memiliki respon yang baik untuk dijadikan suara tarik jadi pada saatnya suara tarik itu adalah suara yang memang respon di respon walet dengan baik ketika diletakkan di LMB pada dasarnya pada prinsipnya seperti itu suara tarik itu pasti suara yang bagus ya yang yang responnya baik di LMB nah suara tarik ini punya fungsi seperti saya sudah melanjutkan punya fungsi untuk menuntun menuntun walet menuntun walet untuk turun jadi dia menarik walet yang telah melewati LMB ditarik turun ditarik turun kalau ada gedung-gedung dengan menara koyer atau rumah monyet itu supaya bisa menarik turun jadi walet masuk LMB itu ditarik turun oleh suara tarik jadi ini sebenarnya istilah istilah untuk suara yang menarik jadi diletakkan di dalam jadi dia punya istilah suara tarik dia bisa juga sama dengan suara panggil hanya punya fungsi ketika berada di dalam kalau di luar itu fungsinya sebagai panggil tetapi ketika di dalam gedung itu fungsi sebagai tarik jadi suara tarik untuk menarik walet turun atau mengatur dia menarik dia ke dalam ruang inap menarik turun dan menarik ke dalam ruang inap entah pakai menara koyer atau tidak yes dia setelah dia melewati LMB ditarik masuk ke ruang ke dalam ruang inap itu fungsinya sampai ke lantai terbawah sampai ke blok paling belakang bahkan di lantai terbawah dan di blok paling belakang dia menarik walet supaya walet bisa ekolokasi survei ke semua lantai ke semua ruangan ke semua blok dan walet bisa akan memilih di mana blok yang paling disukainya di lantai mana di paling dia membuat dia nyaman dan di blok mana yang paling disukainya jadi punya fungsi untuk menarik dan menuntun menuntun walet jadi semacam rambunya lah semacam rambunya dia mengikuti pola suara tarik yang kita atur di dalam ruang inap mengikuti pola posisi-posisinya jadi seperti itu nah fungsi lain suara tarik ini adalah untuk mendukung suara inap ini juga saya sudah sampaikan di dalam tutorial sebenarnya untuk mendukung suara inap kita ya jadi punya fungsi untuk menuntun agar punya fungsi untuk mendukung suara inap agar suara inap karena ungnya suara inap juga banyak yang full meninap anakan lebih banyak suara anakan itu banyak juga ya suara anakan hanya sedikit adalah suara-suara panggilnya atau suara induknya ada sedikit kalau sekarang sudah banyak sih suara inap yang dikembangkan dengan ada suara-suara indukan jadi untuk mendukung suara inap sehingga menciptakan atau memanipulasi ruang inap yang dipunyi oleh koloninya ada suara suara anak dan suara induk suara pemimpin suara ratu dan sebagainya itulah suara tarik nah Hai dalam prosesnya dalam proses perkembangannya jika dulu orang hanya menggunakan suara panggil hanya dua suara suara panggil dan suara inap suara panggilnya dipormulasi menjadi suara tarik juga kemudian berkembang suara tarik dibuat secara khusus agar tidak terganggu atau tidak terganti oleh saya ketika melakukan proses suara ya jadi sekarang juga orang sudah mulai banyak sudah menggunakan tiga suara walaupun masih juga banyak gedung dengan dua suara saja ya pasti banyak dari beberapa gedung saya memang ada juga ada beberapa gedung saya ada juga hanya menggunakan suara panggil dan suara inap suara hanya saya pakai dua suara suara panggil suara tarik satu satu suara ada juga gedung saya yang saya tetap dengan formasi itu ya ada tidak semua tapi ada satu salah satu gedung saya ada dengan sistem itu suara panggilnya ya suara tariknya Sama saja gitu ada tidak semua gedung saya tapi karena kondisi khusus jadi saya tidak perlu melakukan rotasi di gedung tersebut karena ada surat ada dua gedung lain yang mendukung untuk suara rotasi jadi saya tidak perlu melakukan rotasi di gedung tersebut nah ketika ditanya ini ini intinya ketika ditanya bagaimana kita mengetahui suara tarik kita itu bagus seperti saya sampaikan bahwa suara tarik itu untuk mengetahui suara tarik bagus itu suara itu seharusnya pertama itu ketika di di on kan di LMB dia memiliki respon yang baik di respon dengan sangat baik oleh walet ketika diletakkan di LMB ya di respon dengan sangat baik itu pertama ya pertama dia harus memiliki respon yang baik di respon dengan baik oleh walet di respon dengan walet baik ketika kita gunakan volume yang slow-slow aja walet bahkan menempel-nempel di situ ya menempel-nempel di suara tarik nempel-nempel di Twitternya itu suara tarik haruslah suara yang bagus dan di respon bagus itu salah satu caranya untuk mengetahui suara tarik yang bagus salah satunya adalah di respon dengan baik oleh walet ketika kita bunyikan di LMB yang kedua nanti dulu kita saya sampa dulu ya bagaimana saya sampa dulu teman-teman yang sudah karena sudah banyak masuk di catunya saya sampa dulu ada Pak Aziz ya Pak Irfan oke Pak Irfan yang hadir terus terima kasih Pak Irfan ya Pak Alia Kids oke Pak Alia Kids juga hadir terus terima kasih Pak Pak Aziz ya Pak Aziz ya Pak Aziz ya Pak Alia Kids Pak Irfan Pak maaf mau tanya kalau ST sama SP berbeda suara lebih bagus gak Pak untuk menarik BW ya nanti saya jawab ya pertanyaannya itu ya tapi kayaknya tadi sudah saya ingin singgung ya ada gerung saya dengan nanya dua suara Pak Imam Santoso pesannya ditarik saya tidak tahu kenapa Pak Imam tarik pesannya wah ada tiga pesan Pak Imam Santoso nih aku dengan nama Imam Santoso ada tiga pesannya ditarik tidak sempat saya baca tadi ya Pak Seli kalau suara SP dipakai untuk tarik juga gimana Bang? waduh oke Pak Teguh Yono hadir Bang makasih infonya oke siap 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 Pak Wanto Suyoko hadir Bang oke terima kasih ya teman-teman terima kasih saya sudah sampai oke jadi yang kedua saya menjawab yang kedua nanti akan terjawab dengan sendirinya teman-teman yang kedua yang pertama tadi ketika adalah untuk mengetahui surat hari itu bagus tidak yang kedua adalah gangguan lagi sinyal gangguan sinyal oke yang pertama adalah di LMP yang kedua ketika kita letakkan di dalam kita kita gunakan suara tadi itu kita bisa melihat bahwa banyak kotoran walet yang ada di bawah suara tarik itu yang kedua ya pertama respon bagus yang kedua artinya banyak walet menginap atau ada walet yang menginap di Twitter-Twitter tarik kita ada mungkin dari mungkin ada 6 dalam satu gedung mungkin ada 8 atau 10 Twitter ya ada beberapa diantara itu ada kotoran di bawah tarik tidak perlu semua 2-3 suara tarik itu ada kotoran di bawahnya numpuk selalu ada tumpukan-tumpukan setiap pagi kita masuk ada tumpukan-tumpukan baru dia jadi itu salah satunya yang kedua bahwa walet menginap di suara tarik nah itu suara tarik itu bagus sudah artinya disukai nyaman bukan hanya disukai tapi dia nyaman berada di suara tarik merasa terlindungi seperti itu jadi yang pertama di respon lebih dengan LMB yang kedua dia walet anakan walet itu bermalam di suara tarik nah itu adalah cara kita untuk menentukan suara tarik itu bagus atau tidak ya suara tarik itu bagus atau tidak itu cara yang kita gunakan untuk mengetahui suara tarik itu bagus atau tidak jadi dengan dua cara ini sudah cukup untuk mengetahuinya suara tarik itu bagus dengan dua cara ini aja jadi ini sudah terjawab ya teman-teman yang mau bertanya bagaimana mengetahui suara tarik itu bagus atau tidak jadi sudah saya jawab tentang memilih suara tarik yang baik ya pasti sudah lah pasti sudah dipahami ya oke cuma saya jawab ya beberapa pertanyaan Pak Irfan in mau tanya Pak kalau ST sama SP berbeda suara lebih bagus gak Pak untuk menarik BW terima kasih sebenarnya satu suara suara SP dan suara tarik itu sama ya enggak bisa saja bagus aja seperti salah satu gedung saya itu suara tarik dan suara panggilnya sama aja saya tidak melakukan rotasi suara sama aja maksudnya dengan suara tarik dan suara panggilnya satu suara suara yang sama boleh bagus aja banyak kok gedung sukses dulu juga orang tidak menggunakan suara tarik khusus tidak dibedakan maksudnya hanya menggunakan suara panggil dan suara tarik itu sama sama suara yang sama bisa hanya saja kita menggunakan suara tarik ini berbeda karena kita akan melakukan rotasi suara maksudnya suara panggil itu kita rotasi kita ganti setiap dua bulan setiap tiga bulan kita mengganti suara panggil suara tarik karena itu bagus tetap tidak kita ganti namun sesekali kita bisa gunakan suara tarik itu kita pakai juga di LMB nanti ada beberapa waktu tertentu suara yang di LMB itu kita ganti dengan suara yang lain suara tarik tidak berubah jadi begitu tidak harus beda tapi kalau kita mau melakukan rotasi suara sebaiknya suara tarik dan suara panggil itu beda begitu Pak Irfan ya Selly Asyaryani kalau suara SP dipakai tuk tarik juga gimana Bang ya sudah saya jawab ya sudah saya jawab Pak Selly ya untuk suara tarik dan suara suara tangan suara panggil sama ya ini hanya sebuah perkembangan Pak Teguh hadir makasih infonya oke siap Pak Wanto siap hadir Bang oke siap Pak Joko banyaknya banyak betul pesan Pak Imam yang ditarik-tariknya apa dia pesannya nih Pak Joko Rianto hadir oke siap Pak Anwar oke ini suara tarik bisa buat suara inap Pak Pak nah ini ya suara tarik kita gunakan suara inap ya bisa aja bisa aja tergantung jenis suara tariknya karena awal-awalnya orang mulai budidaya walet mulai mengurumahkan walet itu sebenarnya sepengetahuan saya itu pakai satu suara aja sih suara panggilnya suara tariknya kalau memang ada formasi-formasi suara tarik yang jelas suara di LNB dan suara inap itu satu suara aja awal-awal dulu ya pakai awal setelah saya pakai satu suara aja belum belum ditahu itu suara tarik suara panggil yang jelas suara walet gitu aja suara walet sama aja dia panggil tarik inap satu suara aja itu yang jelas suara walet gitu ya intinya dan gedungnya berhasil karena gedung tanpa persaingan kan dan tanpa persaingan gitu nggak ada persaingan gedung-gedung namanya juga awal-awal ketika orang mulai membudayakan walet ya ketika melihat ada rumah walet yang rumah walet kosong dan berhasil orang membudayakan walet ya seperti itu awalnya awalnya seperti itu juga teman-teman saya cas dulu HP saya saya pakai HP aja boleh drop-drop dia punya HP saya tapi nggak papa mudah masih sempat nih saya lihat masih powernya oke masih bisa oke Pak Anwar jadi bisa ya suara tarik untuk suaranya boleh aja tetapi Pak begini bahwa suara inap itu punya fungsi kita panggil punya fungsi untuk memanipulasi ruangan seolah-olah dipenuhi oleh koloni walet itu dipenuhi oleh anakan walet ya dipenuhi oleh anakan walet suara inap punya fungsi untuk memanipulasi ruangan itu yang pertama seolah-olah dipenuhi oleh suara penuh koloninya penuh koloni walet dalam ruang inap dan yang kedua suara inap ini harus didukung oleh suara karena suara inap itu umumnya itu full durasinya full dengan suara anakan makanya kita harus dukung dengan suara tarik juga di dalam ada penempatan-penempatan suara tarik itu untuk mendukung suara inap jadi ada suara anak ada juga suara inap yang kita letakkan di beberapa daerah di di dalam ruang inap ada yang diletakkan di dinding gitu kan di wilayah-wilayah tertentu untuk mendukung formasi suara inap seolah-olah suara ruangan itu dipenuhi oleh koloni walet seperti itu ya Pak Pak Anwar boleh kita pakai suara saya pernah masuk gedung pernah pakai gedung yang sama suara panggil dan suara tarik suara inap satu suara pernah pernah saya masuk gedung itu pernah ya bahkan suaranya hanya beberapa Twitter aja beberapa Twitter aja dipakai ramai waletnya ramai sarangnya banyak sarangnya ya tapi namanya di daerah yang baru ya tanpa persaingan kalau sekarang Pak Anwar pakai suara tarik aja untuk suara inap Pak Anwar bersaing dengan gedung-gedung yang sudah melakukan inovasi yang sangat luar biasa ya dengan metode yang sangat canggih-canggih perkembangan kalau Pak Anwar dengan memakai metode lama saja silahkan tidak apa-apa boleh saja tetapi kan kita kan ingin punya kuat mampu bersaing dengan gedung-gedung yang lain kan ini sebuah persaingan Pak Pak Anwar ya kita kalau mau bisa ya bisa tetapi bagaimana persaingannya itu jadi pertanyaan kan kita harus bersaing Pak Teguh Yono Bang apa perlu diganti SP kalau satu minggu nggak respon apa pengaruhnya ada pengaruhnya nggak? kalau satu minggu nggak respon terus Bapak ganti dengan tujuan supaya di respon jadi punya pengaruh kalau Bapak ganti Pak Teguh ya ganti SP satu minggu tidak ada respon jadi mau diganti kalau Bapak ganti pas dan ada respon berarti ada pengaruh ada pengaruhnya kalau tidak satu minggu tidak ada respon Bapak ganti suaranya dengan yang baru ternyata tidak di respon berarti tidak ada pengaruhnya itu aja ya Pak Teguh ya Pak Teguh Yono ya satu minggu nggak ada respon langsung mau ganti SP kalau tidak di respon ya nggak ada pengaruh tapi kalau di respon ya ada pengaruhnya lah seperti itu ya Pak Teguh oke Pak Bezi megito volume heksa dengan tarik bisa sama nggak Bang? boleh boleh sama dengan suara tarik? boleh bisa mau disamakan dengan suara tarik? boleh mau satu jalur yang sama? boleh Pak Aziz Muhammad apakah suara tarik harus on 24 jam? apa akibatnya tidak? on 24 jam Pak Aziz menurut saya harusnya on 24 jam ya Pak Aziz suara tarik harusnya on 24 jam dan apa akibatnya tidak on 24 jam? jika tidak on 24 jam berarti berapa jam mohonnya Pak Aziz berapa jam dia mohonnya dan berapa jam tidak onnya offnya? ini yang harus dijelas ya Pak Aziz apa akibatnya on 24 jam dan apa akibatnya tidak on 24 jam? tidak on 24 jam ini berapa jam offnya? ini harus dijelaskan lagi ya Pak Irfan M apa? maaf tanya lagi tapi di luar tema ibaratnya setiap satu minggu sekali kita terpaksa masuk RBW karena ada sesuatu teman kita kira-kira menggunggu yang lagi proses ya mengganggu lah mengganggu lah kita maksudnya satu minggu sekali ya mengganggu tetapi boleh jika ada pekerjaan kita masuk satu minggu sekali boleh hanya jamnya dari pagi sampai tengah hari aja ya jangan sampai kesorean kita jangan terlalu lama ya kita maksudnya karena satu minggu sekali ya dari jam antara jam 9 atau jam 8 ya jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 siang aja gitu ya jangan sampai sore hari boleh aja gitu Pak Irfan kalau ternyata pas kita masuk ada yang lagi adaptasi terganggu ya jelas terganggu lah terganggu lah karena kan kita walaupun kita pemilik gedung kan bukan sahabatnya ya jelas dia terganggu bukan jelas dia terganggu lah ketika ada manusia masuk dengan lampu terus bawa alat ada alat kerjaan ya begitu ya jelas terganggu pasti oleh karena kita atur waktunya Pak Iba-Iba oke terima kasih Pak Iba-Iba oke teman-teman itu beberapa hal memilih suara tarik saya sudah sampaikan ada dua cara yaitu pertama dengan melihat respon di LMB responnya bagus berarti itu bisa jadi suara tarik yang baik yang kedua ada walet yang menginap di suara tarik walet nempel-nimpel dan menginap di suara tarik bermalam di suara tarik ada kotoran di bawah suara tarik nah itu menunjukkan suara tariknya itu bagus suara yang bagus untuk digunakan sebagai suara tarik memang tidak semua suara panggil itu cocok untuk suara tarik ya tidak semua cocok untuk suara tarik jadi ada suara panggil yang cocok untuk suara tarik tapi ada juga suara panggil yang tidak cocok untuk suara tarik walaupun dia direspon bagus walaupun dia direspon bagus oleh walet belum tentu cocok untuk suara tarik tetapi ketika dua saat terpenuhi yang pertama setelah kita penggunakan itu direspon dengan baik oleh walet di LMB dan ada walet menempel-nimpel dan nginap di suara tarik berarti itu cocok untuk suara tarik demikian ya kalau SP dan Pak Cica Irham bertanya kalau SP dan tarik yang beda volume tetapi suara sama gimana set volumenya waduh volumenya jangan sudah jelas ini Pak Cica SP dan tarik itu sama saja suaranya hanya beda volumenya gimana setting volumenya kan sudah dikatakan beda bedanya bagaimana mau dibedakan bagaimana volumenya ini mana yang lebih besar maksudnya SP-nya atau ST-nya ini harus dipahami dulu jadi kalau SP dan tarik yang beda volume tetapi suara sama gimana set volumenya tergantung lah ya ini tergantung jenis suara yang Pak Cica nih ya Pak Cica atau Ibu Cica Irham gunakan ini tergantung suaranya mau settingan volumenya nih bagaimana jadi kalau penyetingan volume itu susah dijawab karena masing-masing orang itu punya jenis suara yang berbeda yang pertama terus amplinya pasti berbeda-beda tidak sama sekarang ini banyak puluhan-puluhan jenis ampli yang dikeluarkan oleh pabrikasi belum lagi yang ampli-ampli rakitan settingannya pasti berbeda suara yang sama misalnya satu suara suara yang saya gunakan misalnya saya punya produk suara green phonics katakan ya settingannya ampli merek tertentu itu pasti beda cara penyetingan volume volumenya karena ya isi di dalam masing-masing ampli itu berbeda ada yang produk mungkin isi dalamnya dari Cina ada yang produk dari Jepang kali gitu kan isi dalamnya cara cara settingan volume ini juga beda masing-masing apa misalnya rakitan kita kan rakitan dia menyetting kekuatannya volumenya itu pasti beda misalnya suara yang sama di ampli merek A itu di jam 9 tapi di ampli B itu di jam 8 baru sudah sama volumenya jadi tergantung ampli masing-masing jadi saya tidak bisa menjawab ini ya tergantung ampli masing-masing yang digunakan serta jenis suara jenis suara yang digunakan begitu tapi kalau tingkat kenyaringannya pasti biasanya LMB lah suara panggilan lebih nyaring ketinggal suara tarik kan begitu karena jika suara panggilan di sentra gedung toilet kan pasti nyaring umumnya panggilnya nyaring-nyaring gitu di sentra gedung maksudnya kan juga kita gunakan suara senyaring di LMB itu kita gunakan sama volumenya dengan suara tarik di dalam pasti lebih kecil ya biasanya umumnya seperti itu ya Pak Fahri saya lihat dulu saya punya power oke si Pak Fahri mau tanya kalau musim suara anakan kalau musim anakan suara jenis apa yang terima kasih pak kalau musim anakan kalau memang Pak Fahri Fimuis tau lagi musim anakan di tempat Pak Fahri maka suara yang paling bagus Bapak gunakan di tempat Bapak adalah suara produk swap suara yang paling bagus itu adalah suara produk swap karena Pak Fahri tanya sama saya maka saya sarankan gunakanlah suara produk swap begitu Pak Fahri Pak Irfan siap Pak terima kasih banyak oke Pak Irfan sama-sama ya Pak Adela Adelia setting volume kecil masalah tidak Pak walaupun tetangga volume nyaring setting volume apa nih suara panggil atau suara tarik suara panggil atau suara tarik karena kita malam ini membahas tentang suara tarik ibu Adelia saya tidak tahu ini setting volume kecil setting volume kecil tapi kalau dia suara tarik karena kita bahas suara tarik jadi kalau setting volume kecil enggak masalah kalau suara tarik kecil karena di dalam dia kan demikian Pak Erisi Suwanto seruian selamat malam Pak Erisi Suwanto ini Pak Erisi Suwanto adalah perwakilan saya yang ada di Kateng seruian jadi teman-teman yang berada di wilayah Kateng khususnya wilayah seruian bisa berkomunikasi dengan Pak Erisi Suwanto jika ada masalah dengan hidupnya Pak Erisi Suwanto akun FB juga Erisi Suwanto perwakilan saya yang ada di Kateng Pak Fadliwi Pak Fadliwi bertanya Pak Fadliwi ST dan SP sama pada saat rotasi SP apa STnya ikut di rotasi ya ini kan saya kan penyelitiannya berulang-ulang kita merotasi suara itu adalah suara panggil rotasi suara itu adalah suara panggil oleh karena jika kita mengaplikasikan rotasi suara secara berkala maka sebaiknya gunakan suara ST yang berbeda saya ulangi sekali lagi ya Pak Fadliwi supaya lebih jelas bahwa rotasi penggunaan suara tarik yang berbeda dengan SP karena gedung tersebut melakukan trik rotasi suara jika tidak melakukan trik rotasi suara ya boleh saja sama boleh juga mau dibedakan juga boleh tapi jika kita melakukan trik rotasi suara sebaiknya ST itu berbeda suara tarik itu berbeda karena jika kita ganti-ganti itu mengganggu kondisi di dalam ruang inap itu berubah kalau SP yang kita ganti kita ganti rotasi itu tidak mengganggu kondisi yang di dalam ruang inap ini sudah saya jelaskan ya di dalam trik rotasi nanti di Pak Fadliwi buka aja ya buka aja video saya tentang adaptasi rotasi suara disitu saya jelaskan ya Pak Fadliwi sudah saya jelaskan supaya tidak mengulang penjelasan saya kenapa harus ada trik rotasi suara gitu ya jadi ini masalah rotasi suara ya Pak Fadli nanti dibuka aja video saya supaya bisa paham karena Pak Fadli kayaknya tidak mengikuti video saya tentang adaptasi rotasi suara itu sudah saya jelaskan ya oke Pak Fadli terima kasih Pak Diziva setting volume SP kecil dibandingkan tetangga tetangga nyaring untuk area lintasan Pak wah memang susah-susah gampang mau kita nyaringkan nanti walet susah mendekati masuk LMB mau kita pelan-pelan kita kalah dengan tetangga ya jadi tergantung suara jadi ini tergantung ya Bu Adelia tergantung kondisi gedung ibu walaupun sama-sama di lintasan ini kan tetangga nyaring area lintasan Pak berarti di area lintasan ya berarti berdekatan ya biasanya umumnya lintasan itu umumnya lintasan itu kurang persaingan kurang persaingan umumnya kalau di daerah lintasan tapi kalau ternyata ada pesaingnya maka ini tergantung bukan hanya tergantung dari gedungnya ses gedung dan sebagainya penampilan gedung dan sebagainya kalau di lintasan posisi gedungnya di lintasan seperti itu ya sangat tergantung oke teman-teman demikian malam ini live saya terima kasih jika saya tidak bisa lebih lama karena ini sudah lebih dari 30 menit power hp saya juga sudah mulai drop demikian saya sudah mencoba menjawab semua nanti bisa dilihat tentang rotasi suara bisa dilihat di video saya tentang adaptasi rotasi suara ini hanya tentang pemilihan suara tarik ya demikian teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi kebaikan buat semua jika ada kekurangan saya mohon maaf lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih saya Tedy Arci dari Swat Channel salam sukses produktif buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati